Sudara, kita masih memperbincangkan terkait dengan aplikasi peduli lindungi. Ini khususnya ada beberapa keluhan yang akan disampaikan warga. Kita masih bersama Chief Digital Transformation Office dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pak Asti Haji. Pak Asti Haji, kita langsung dengarkan pertanyaan dari salah satu pemirsa. Ini ada Ibu Lina dari Jakarta. Ibu Lina? Ya. Silahkan Ibu Lina pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya. Saya kan sudah pagi, Pak. Saya sudah pagi. Ya, saya sudah pagi ke pertama dan kedua. Ini di aplikasi. Sertifikatnya tidak keluar, Pak. Tapi saya sudah di aplikasinya itu sudah tertera, sudah vaksin kedua gitu. Oke. Jadi mohon, saya sudah email juga tapi belum ada jawaban. Sudah saya telpon-telpon. Susah masuknya, Pak. Jadi ya kendala banget gitu. Oke. Oke. Oke, Ibu Lina, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Silahkan Pak Asti Haji. Sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Lina. Ini pertanyaan yang sering juga muncul ya. Jadi kita kan ada channel pengaduan ya. Sertifikat.peduli lindungi. Termasuk call center 119. Nah, saat ini memang banyak sekali yang belum kita jawab ya karena banyak sekali. Dan kemudian kita terus menambah kapasitasnya. Nah, jadi bisa, sebelumnya bisa melakukan cara terlebih dahulu seperti yang tadi saya sampaikan. Karena statusnya sudah vaksin. Jadi, Ibu coba tolong masuk ke webnya ya. Jadi jangan langsung ke aplikasi. Masuk dulu ke webpedulilindungi.id. Kemudian daftarkan. Bisa melalui email atau nomor handphonenya. Nanti akan ada OTP. Ada nomor ya yang harus di input di web peduli lindungi. Nah, setelah itu kemudian lakukan cek status vaksinnya dengan meng-input nama, terus kemudian nick, kemudian ada status vaksinnya tadi, tanggal vaksin, dan kemudian sertifikat vaksinnya tadi. Nah, kemudian diperiksa. Setelah itu akan muncul vaksinnya. Nah, baru bisa muncul di aplikasi peduli lindungi. Jadi ada satu tahapan yang harus dilakukan. Ini kenapa bisa jadi nomor teleponnya tidak tercatat secara palit di dalam inputan pada waktu vaksin. Oke, oke. Baik. Ibu Lina masih tersambung? Udah turut. Oke. Semoga bisa menjawab juga ke Ibu Lina di Jakarta. Tadi terima kasih Ibu Lina sudah bertanya. Kemudian ada dari Bekasi, ini pasti aja ada Pak Sukri. Pak Sukri, selamat pagi. Silahkan. Iya, selamat pagi, Pak. Oke, Pak Sukri, silahkan. Ada Pak Asti Haji. Iya, selamat pagi, Pak Asti Haji. Selamat pagi, Pak Sukri. Ya, saya mau nanya juga itu masalah sertifikat vaksin ya atas anak saya. Dia kan vaksin tanggal 16 Agustus 2021 maren. Oke. Begitu kita kan dicek-cek itu nggak keluar-keluar sampai kita telpon di call centernya 119 juga. Katanya belum terdata. Terus saya minta ke bagian pendataan tempat vaksin itu. Nah, begitu kita dicek itu, ternyata itu udah terdata, udah didaftar, katanya udah di input. Itu buktinya juga ada. Oke. Nah, tapi itu sertifikatnya nggak keluar. Nah, setelah itu anak saya 13 September kemarin, vaksinnya yang kedua. Dia sama adeknya. Nah, pas tanggal 13 ini, yang keluar justru malah sertifikat yang vaksin pertama dijadinya. Jadi yang keduanya itu belum keluar. Sedangkan yang vaksin pertamanya itu tanggal 16 Agustus. Kenapa jadi berubah ke tanggal 13 September itu. Ada kesalahan input data juga di situ, Pak Sukri ya? Kalau dilihat dari pendaftaran itu, dia kan kita melalui WA. Langsung dikirim ke saya juga. Itu benar semua. Nah, begitu anak saya vaksin kedua itu, data itu juga yang dimasukin. Yang muncul malah vaksinasi yang pertama begitu ya? Iya. Pertanggal 13 ini justru sertifikat vaksin ke pertamanya. Oke, baik. Seharusnya kan dia yang kedua ini. Oke, kita tangkap pertanyaannya. Terima kasih, Pak Sukri dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Seji, silakan. Mungkin ada yang bisa dijelaskan. Iya. Oke, terima kasih, Pak Sukri. Ini ada memang yang tertukar-tukar. Bahkan ada nicknya juga yang nicknya digunakan. Nah, untuk hal tersebut, pertama sudah benar. Yang cara dilakukan adalah melakukan kontak ke call center. Ataupun melakukan email ke sertifikat peduli lindungi.id. Nah, apabila hal tersebut terjadi, pertama memang harus dipastikan dilakukan di websitenya terlebih dahulu, Pak. Jangan langsung di aplikasi peduli lindungi. Tetapi di websitenya dulu dengan melakukan beberapa cara seperti yang tadi saya sebutkan. Mulai registrasi, menggunakan nomor teleponnya. Nah, terus kemudian yang kedua, melakukan input terhadap jenis vaksinnya termasuk tanggal vaksinnya. Nah, itu nanti akan keluar. Terus kemudian dilakukan, klaim baru bisa muncul di dalam aplikasi peduli lindungi. Nah, kemudian jika itu juga tidak muncul, memang yang kita lakukan harus melakukan komplain ke fasilitas yang sudah kita gunakan. Nah, memang banyak sekali keluhan-keluhan terhadap lambannya ya. Masih adanya pending yang terjadi di dalam fasilitas tersebut. Nah, hal yang kita lakukan adalah kurang lebih di dalam minggu depan ya, kita akan melaunching chatbot. Ini untuk memfasilitasi teman-teman ataupun pemirsa yang menghadapi kendala di dalam apabila menggunakan call center ataupun peduli lindungi tadi. Oke, Pak Seiji. Ini yang kita lakukan. Maaf, saya ulangi sedikit. Tadi apa yang akan dilaunching? Chatbot ya? Iya, jadi chatbot. Nah, chatbot ini kan akan lebih interaktif ya. Dan kemudian akan ada respon yang lebih cepat. Oke, jadi dibandingkan email atau nelpon, kalau belum bisa nanti rencananya ini akan ada chatbot. Jadi bisa langsung diketik pertanyaannya begitu ya? Seperti ngobrol langsung dengan customer service misalkan. Iya. Oke, nah Pak Seiji. Terima kasih tadi semoga juga menjawab pertanyaannya Pak Sukri dari Bekasi. Pak Seiji, yang jadi garis bawah kami berikutnya begini. Misalkan ini dijadikan semangatnya kita tahu ya, salah satunya untuk tracing juga, untuk melihat pergerakan masyarakat yang sudah vaksin, yang belum vaksin, yang boleh masuk dan yang tidak masuk. Tapi kalau untuk ke transportasi publik, pasti aja. Apakah kemudian nanti ke depannya sertifikat vaksin ini akan menjadi sesuatu yang ajak sekali untuk menjadi syarat perjalanan. Karena begini, ada kasus juga, saya kenal begitu ya dengan seseorang ini mau melakukan perjalanan, tapi sertifikatnya tidak keluar di ponselnya. Apakah ada alternatif bisa digunakan secara lain? Misalkan kalau yang penting itu sertifikat, berarti dengan menggunakan SMS dari 1199 misalnya, atau kalau memang belum divaksinasi bisa menggunakan bukti kesehatan dari rapid atau antigen misalkan, atau harus sekali nanti sertifikat ini menjadi syarat transportasinya? Ya, yang pasti kita tidak ingin melakukan diskriminasi ya. Jadi bagi masyarakat yang tidak bisa vaksin ya, seperti adanya gangguan kesehatan dan sebagainya, ya itu bisa melakukan, apa namanya, minta surat keterangan dari dokternya ya, misalnya ibu hamil dan sebagainya. Walaupun sekarang semuanya bisa didorong untuk melakukan vaksinasi, bahkan ibu hamil sendiri juga bisa melakukan vaksinasi. Nah, jadi bisa ada plan B-nya, yaitu bisa menggunakan surat keterangan tadi, bahkan jika ada gangguan sistem pun juga kita melakukan, menggunakan metode yang manual tadi, tapi dengan mengecek sertifikatnya. Oke, tapi kalau untuk transportasi publik Pak, misalkan sudah beli tiket, ada kendala di aplikasi, sertifikat tidak keluar, tapi sudah vaksin misalkan, bisa menunjukkan bukti vaksinasi dari tempat lain, misalkan dari SMS begitu? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk fasilitas publik kan ada dua syarat, vaksin dan kemudian antigen. Nah, itu sebenarnya di dalam, di bandara maupun juga di kereta api itu, karena sudah terhubung dengan sistem kita, bisa melihat Anda itu sudah vaksin atau belum. Jadi, cara pertama adalah dari pihak bandaranya akan cek, masukkan NIC, atau nomor booking pesawat atau booking tiket kereta apinya, kemudian nanti akan keluar, statusnya sudah vaksin ataupun belum. Nah, ini akan dijadikan patokan utamanya dulu. Kalau misalnya sudah keluar, terus kemudian ternyata di aplikasinya tidak ada, itu bisa ditunjukkan yang tadi. Intinya, kalau lagi keburu-buru juga di transportasi publik, jangan panik begitu ya Pak ya, jangan tenang, cari petugasnya, kalau tidak muncul di aplikasi bisa ditanyakan langsung, sudah ada cara-cara alternatif yang akan dilakukan begitu ya? Ya, lebih baik sebelum berangkat, cek dulu di Peduli Lindungi. Di website-nya ya, nanti di situ ada statusnya, sudah layak terbang atau layak melakukan perjalanan. Jadi, tidak panik. Tapi memang agak sulit juga Pak, misalkan beberapa kalangan mungkin yang tidak memiliki ponsel, atau tadi yang masih sangat konservatif sekali, tidak tahu bagaimana mengakses web gitu kan? Ya, jadi kalau untuk ini, di bandar itu ada kiosk, jadi kita bisa masukkan NIC kita, kemudian nanti akan muncul statusnya. Itu juga bisa. Jadi, cek mandiri di kiosk tadi. Apakah akan sama juga Pak, di bandara, stasiun, pelabuhan, akan seperti itu? Ya, kalau yang di bandara sudah ada, di kereta ini yang belum kita lakukan, termasuk juga nanti di mal-mal, sebenarnya dengan melalui petugas sekuritinya juga bisa mengecek. Nanti kita akan terapkan seperti itu, sehingga membantu masyarakat lah, yang kesulitan terhadap tidak memiliki handphone, ataupun kendala yang tadi disebutkan. Sambil berjalan Pak ya, mungkin nanti bahkan di terminal pun yang padat juga akan dilakukan juga ya? Ya, termasuk di pasar tradisional itu kita akan gunakan metode yang lain. Oke, oke. Semoga sosialisasinya juga berjalan dengan baik sekali. Nah, Pak Setiaji, kalau hingga saat ini, keluhan-keluhan yang paling banyak yang sudah ditampung oleh Kemenkes seperti apa Pak? Ya, yang paling banyak itu memang komplain ini terhadap sertifikat. Sertifikat ya? Ya, sertifikat itu paling besar, lebih dari 50 persen lah. Namun itu juga setiap hari kita selalu, apa namanya, selalu kita solve ya. Kurang lebih 15 ribuan yang kita solve setiap harinya. Sementara yang masuk itu lebih dari 15 ribu. Oke, keluhan ini sebenarnya ditampungnya secara terpusat atau bagaimana Pak? Atau masing-masing instansi ini memang bisa menampung sendiri-sendiri? Ya, saat ini masih terpusat ya, karena kami tidak ingin data ini menjadi bocor juga. Khawatir digunakan untuk yang lain, oleh karena itu tetap terpusat di dalam call center kami ya. Yang call center-nya juga tersebar sih, di beberapa daerah juga. Tetapi penangannya tetap terpusat. Oke, ke depannya Pak, kalau untuk masalah call center tadi memang juga ada beberapa keluhan ya? Menelpon, terus memberikan email, tapi memang agak sulit dapat respon ya? Ya, ini karena kapasitas kita terus tambahkan, sudah lebih dari 100 orang yang kita taruh, bahkan hampir 200 orang kita dedicated untuk hal tersebut. Ini yang terus kita improve ya, dengan menambah tadi model supaya masyarakat tidak langsung ke call center, tetapi misalnya dengan chatbot, atau melakukan yang seperti tadi saya sampaikan tadi ya. Ya, masuk ke website-nya dulu ya. Di www.pedulilindungi.id ya? Ya, betul sekali. Oh ya, pasti Aji, bisa diulangi sedikit mungkin Pak, tadi bagi yang satu ponsel bisa digunakan oleh 4 orang begitu ya? Dan mungkin juga ini bisa menjadi himbawan juga, nanti pasti Aji juga bisa memberikan pesan bagi masyarakat terkait dengan keluhan-keluhan yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Silahkan Pak. Ya, jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone, tetapi ada salah satu keluarganya yang memiliki handphone, pertama buat akun dulu di web Peduli Lindungi, dengan memasukkan bisa email atau nomor handphone, nanti setelah itu akan mendapatkan OTP ya, di email ataupun di SMS-nya. Nah, setelah itu Anda bisa melakukan claim. Misalnya anaknya di-input dulu, nick, nama, tanggal vaksin, jenis vaksin, dan kapan vaksinnya. Nah, setelah itu dilakukan lagi untuk yang kedua. Misalnya istri atau saudara dan lain sebagainya. Itu dilakukan sampai dengan 4 kali. Itu nanti akan muncul di dalam websitenya, apapun di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Oke, baik Pak. Terakhir Pak, pesan bagi masyarakat, bila ada error-error, memasuk ke mall, memasuk ke sualayan, ada error-error, apa sih yang harus dilakukan pertama begitu? Yang penting kan jangan panik dulu yang pertama ya? Ya, jadi bagi masyarakat yang pertama adalah coba di cek dulu ya, di cekmandiri.pedulilindungi.id itu hanya masukkan nick-nya. Website ya? Cek status vaksinnya. Apakah sudah vaksin atau belum? Ini untuk memastikan Anda ter-input atau tidak. Nah, setelah itu, jika sudah ada status vaksin, baik satu ataupun dua, kemudian masuk ke web Peduli Lindungi untuk claim sertifikatnya dengan tata cara yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, bagaimana kalau yang setelah di cekmandiri tidak ada datanya, nah, kalian bisa complain ataupun mengajukan untuk di-input di vaskes yang Anda melakukan vaksin. Nah, kurang lebih itu dulu step-step yang dilakukan. Jangan langsung masuk ke aplikasi Peduli Lindungi, karena bisa saja pada waktu input ada beberapa data yang kurang ataupun tidak lengkap ya pada saat di-input di vaksin tadi. Oke, baik. Semoga kedepannya juga aplikasi Peduli Lindungi ini bisa menjadi aplikasi yang menolong kita semua, baik itu dari pihak pemerintahnya untuk men-tracing, dan juga masyarakatnya juga mungkin lebih disiplin lagi, dan bisa ada pengaduan nanti di sana terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 tentunya. Pak Setiaji, Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan dan Bukum Indonesia. Terima kasih pagi ini sudah sharing, sudah menjawab pertanyaan dari beberapa warga terkait aplikasi Peduli Lindungi. Sehat-sehat terus Pak. Mari.